Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pada kesempatan siang hari ini Saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira Terutama bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi Ini berkaitan dengan sertifikasi guru tahun 2022 Nah ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu di tahun 2022 ini Adanya model baru PPG Prajabatan Nah perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tahun 2022 Dengan adanya model baru PPG Prajabatan Apakah PPG dalam jabatan yang selama ini dilaksanakan itu akan tetap ada? Begitu ya pertanyaannya Nah jawabannya adalah masih ada Bapak Ibu Jadi PPG dalam jabatan itu tetap akan dilaksanakan Bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi Baik yang sudah diangkat maupun yang masih honorer Nah rencana awal PPG dalam jabatan itu akan dilaksanakan Melalui LPDP ya lembaga pengelola daerah pendidikan Namun karena belum memungkinkan sehingga PPG dalam jabatan itu kembali dilaksanakan melalui dirjen GTK Kemdikbud Nah lalu bagaimana untuk model baru PPG Prajabatan itu? PPG Prajabatan nantinya di tahun 2022 itu akan terintegrasi dengan Prajabatan Bapak Ibu Atau istilah sekarang dikenal dengan Latsar Nah setelah guru diangkat menjadi ASN Baik PPK maupun CPNS Biasanya mekanisme guru ketika diangkat menjadi PNS Untuk istilah yang lama Ketika guru diangkat menjadi ASN itu akan menerima SK Kalau dulu CPNS menerima SK CPNS dan SPMT ya Surat perintah melaksanakan tugas seperti itu Jadi ketika guru diangkat menjadi ASN itu akan menerima SK Kemudian bertugas sesuai dengan penempatannya Bapak Ibu Nah umumnya setelah menerima SK Guru atau ASN itu akan mengikuti Diklat Prajabatan atau Latsar ya Latsar istilah sekarang ya Baru setelah mengikuti Prajabatan atau Latsar itu Akan kembali menerima SK PNS dan kembali bertugas seperti itu Namun tidak demikian dengan program sertifikasi guru tahun 2022 ini Bapak Ibu Jadi ketika guru diangkat menjadi ASN itu langsung menerima SK dan bertugas Kemudian setelah guru ini bertugas maka tidak akan mengikuti Prajabatan lagi Atau Latsar seperti pada periode-periode sebelumnya Ini akan diganti Bapak Ibu Prajabatan itu ditiadakan ya Akan diganti dengan namanya PPG Prajabatan Jadi harapannya setelah guru itu menerima SK Kemudian mengikuti PPG Prajabatan Setelah lulus PPG Prajabatan itu Akan langsung menerima sertifikat profesi Bapak Ibu Atau langsung sertifikasi Begitu ya Kemudian akan melanjutkan kembali tugasnya sesuai dengan penempatannya Begitu Bapak Ibu Nah adanya kebijakan baru PPG Prajabatan ini Berapanya tetap tidak akan menimbulkan satu kesenjangan sosial Begitu ya Jangan sampai Bapak Ibu beranggapan bahwa Berarti model PPG Prajabatan itu lebih dipermudah Karena ketika usai menerima SK Langsung mengikuti PPG Prajabatan Setelah lulus langsung mendapat sertifikat pendidik Begitu ya Jangan beranggapan bahwa PPG model baru PPG Prajabatan itu menjadi lebih mudah Seperti itu ya Karena baik PPG dalam jabatan Maupun PPG Prajabatan Itu memiliki tantangan tersendiri Bapak Ibu Jadi PPG dalam jabatan Tantangannya adalah Bapak Ibu Yang sudah mengabdi Itu harus lulus pre-test terlebih dahulu Sedangkan Bapak Ibu yang lulus ASN Tantangannya adalah lulus terlebih dahulu Tes ASN-nya Bapak Ibu Padahal tes ASN di tahun 2022 nanti Itu berbeda dengan tes CPNS pada umumnya ya Jadi untuk mengikuti seleksi tes ASN itu Ada beberapa syarat atau standar tes Maupun masuk PPG Prajabatannya Bapak Ibu Jadi ada tes penguasaan konten Ada tes literasi dan numerasi Tes kepribadian Kemudian ada wawancara Baru nanti setelah lulus untuk seleksi ASN Maupun seleksi PPG Prajabatan itu Baru mengikuti PPG Prajabatan Nah hal ini juga sesuai dengan Yang sudah dipaparkan dari Kemdikbud Dalam satu acara webinar ya Jadi pendidikan profesi guru Prajabatan itu Dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan C ASN Salon ASN Jadi ada seleksi ASN bagi guru ya Disini ada persaratannya Kemudian juga mengikuti standar tes seleksi masuk PPG Kemudian setelah dinyatakan lulus Maka pengangkatan dan penempatan ASN guru Nah setelah diangkat dan bertugas Maka guru akan mengikuti pendidikan profesi guru Ini sekaligus ya Sekaligus atau include Mengikuti pendidikan calon ASN Seperti itu Setelahnya baru menugasan Sesuai dengan penempatannya Jadi Bapak Ibu Ini juga sejalan dengan undang-undang guru dan dosen Bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik Kemudian kompetensi Juga memiliki sertifikat pendidik ya Sebagai syarat untuk menjadi guru Nah tebingan Bapak Ibu Yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini Saya doakan Bapak Ibu Yang belum memiliki sertifikat pendidik Atau belum bersertifikasi Saya doakan di tahun 2022 nanti Segera sertifikasi Baik Bapak Ibu yang masih honorer Dan sudah mengabdi di sekolahnya masing-masing Baik sekolah negeri, sekolah swasta Maupun Bapak Ibu yang belum mengabdi Saya doakan lulus untuk mengikuti tes ASN Dan segera bersertifikasi Demikian pemperan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh